Bersyukur Well, gue sih sudah merasa cukup ya dengan apa yang Tuhan berikan Saya sih sudah bersyukur banget dengan nikmat yang Allah berikan Saya sih nerima banget lah keputusan dari Allah SWT Sehingga kehidupan seperti ini Hati-hati bersyukur itu harus berpikir Berpikir bahwa semua nikmat Allah terhadap apa yang kita miliki hari ini Itu harus wajib Kalau Anda tidak bersyukur, ini bisa jadi kufur Dan kalau Anda bersyukur, nikmat Anda akan semakin banyak, makin tak terukur Luar biasa Tapi masalahnya banyak orang, banyak orang yang menyalah artikan bersyukur Banyak orang yang menyalah artikan kona'ah, menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita Kona'ah perlu banget Namun pertanyaannya seperti ini Taukah Anda sebenarnya seberapa banyak rezeki yang memang Allah siapkan buat kita Seberapa banyak nikmat yang Allah sedang siapkan buat Anda Jawabannya tidak ada yang tahu Gampangnya begini, kalau misalnya Kalau misalnya teman-teman sekarang punya saldo, Anda punya penghasilan Anda punya penghasilan katakan 10 juta sebulan Jangan-jangan, jangan-jangan Allah itu sebenarnya punya sebuah message Punya sebuah skenario bahwa Anda layak untuk bisa memiliki penghasilan 50 juta sebulan Atau jangan-jangan Anda itu sebagai seorang manusia, sebagai seorang hambanya, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang profesional Bisa memiliki penghasilan 100 juta sebulan Namun ketika Anda merasa cukup, namun ketika Anda merasa, ah sudah lah Ketika Anda merasa, oh jangan-jangan memang ini sudah mentok Ini yang menjadi problem Baik, sekarang kita bicara niatnya apa Betul, penting sekali Anda niat Kenapa sih Anda harus punya banyak luin? Kenapa sih Anda harus sukses? Ya, sekarang Anda mungkin sedang terlilih hutang Anda mungkin sekarang, kalaupun tidak terlilih hutang Boleh nggak Anda membantu untuk melunasi hutang-hutang orang-orang di sekitar Anda? Wuh, boleh banget Moga-moga dekat Anda aja dulu misalnya Itu pahalanya Masya Allah Ya, sedekahnya luar biasa Jadi, kenapa saya memotivasi Anda? Kenapa saya menginspirasikan Anda? Hey, Anda harus punya uang sebanyak-banyaknya Gunakan sebutuhnya Sisanya, habiskan di jalan Allah Artinya, harus punya uang banyak lebih dahulu Untuk orang-orang yang pengen punya uang banyak Nggak bisa punya pemikiran menjadi orang yang average Menjadi orang yang rata-rata Karena sikap pemikiran Pemikiran sikap tindakan, perasaan Belief, keyakinan orang yang rata-rata Itu jauh sekali berbeda Dengan sikap, pemikiran, hati, feeling Perilaku, keyakinan, belief Dengan orang-orang yang amazing Dengan orang-orang yang memiliki kehidupan yang luar biasa Ya, jadi syukur, kona, harus Tapi saya berpikir begini Jangan-jangan sebenarnya Skenario Allah ingin saya jadi seorang miliarder Ingin jadikan saya seorang triliuner Kenapa enggak kita optimalkan potensi rezeki itu buat Anda Buat kita Karena khairunas, anfahumlinas, sebaik-baiknya manusia Adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain Bukan berarti Anda sekarang kalau nggak punya uang Anda nggak bisa membagikan manfaat Bukan Tapi sekarang kalau kita bicara indikator yang paling mudah Uang memang yang paling gampang diukur Artinya apa? Anda bisa menembarkan manfaat lebih luas lagi So, caranya bagaimana, coach? Supaya saya punya kehidupan yang tidak average Tidak rata-rata Karena average is not an option Average, being average Menjadi rata-rata Itu bukan pilihan, guys Ya, karena Anda terlahir sebagai seorang pemenang Sejatinya Anda itu diciptakan oleh Allah SWT Sebaik-baiknya makhluk Se-amazing-amazingnya manusia Ada empat cara Yang pertama, Anda harus integritas Harus apa? Integritas Anda harus berintegritas terhadap Allah SWT Anda harus berintegritas terhadap Abluminan Nasir Kepada orang-orang Kalau Anda bilang A, Anda harus melakukan A Anda bilang B, harus melakukan B Walk the talk and talk the walk Kalau Anda memiliki integritas yang baik Anda bisa jadi pribadi yang amazing Kalau Anda kehilangan uang Itu kehilangan sedikit, guys Kalau Anda kehilangan kesehatan Itu kehilangan banyak Kenapa? Karena uang Anda juga hilang Kesehatan Anda juga hilang Tapi kalau Anda kehilangan integritas Anda akan kehilangan segala-galanya Integritas menjadi pilar penting Buat Anda menjadi pribadi yang no average Tapi yang amazing Satu apa? Integritas Yang kedua, responsibility Responsibility ada dua kata Respons, ya Kemampuan Anda merespon terhadap sebuah aksi Kemampuan Anda mereaksi terhadap sebuah peristiwa Aksi-reaksi Respons, ability Kapasitas Anda, kemampuan Anda Kapasitas Anda, kemampuan Anda merespon Responsibility akhirnya bertanggung jawab Ketika Anda merespon sebuah peristiwa Dan Anda bertanggung jawab penuh terhadap peristiwa tersebut Ini akan menjadikan Anda seorang pemenang sejati Karena banyak orang di luar sana They don't take responsibility Mereka gak mengambil tanggung jawab terhadap kemenangan mereka Mereka kalah, mereka jadi victim Mereka menjadi korban Gue begini gara-gara si A Gue begini gara-gara pemerintah Gue begini gara-gara nyokap pokap gue Gue begini gara-gara orang-orang di luar gue Tapi bukan gara-gara gue Ini no responsibility Integritas, responsibility Yang ketiga adalah inovatif Kalau teman-teman ingin memiliki kehidupan yang amazing Bukan yang average Anda harus selalu tersa berpikir inovatif Apa nih yang bisa saya perbarui lagi? Apa yang saya bisa perbaiki lagi? Saya bisa menciptakan apa? Kalau Anda tidak punya kemauan menciptakan Oke, Anda harus bisa berpartner sama siapa? Siapa yang punya ide yang lebih baik lagi Supaya bisa menguasai pasar? Siapa yang bisa memperbaiki produk saya? Siapa yang bisa mengkritisi jasa saya? Branding saya bagaimana? Marketing saya seperti apa? Karena senantinya saya berpikir inovatif Karena when you don't innovate your life You will die Ya, ibarat kata dinosaurus Betul gak? Dia gak adaptif Dia tidak memperbarui gaya hidupnya Dia tidak memperbarui lingkungannya Akhirnya apapun Integritas Responsibility Inovatif Dan tersebut adalah totalitas Apa? Totalitas Kalau dalam bahasa Islamnya adalah jihad Ini bicara totalitas Sungguh-sungguh Manjada Wajada Kalau you bersungguh-sungguh You pasti dapat Dan memang hanya buat orang yang bersungguh-sungguh Hanya buat orang yang totalitas Yang akan mendapatkan sebuah kehidupan yang amazing Bukan hanya di dunia Tapi juga di akhirat Iya dong Ibadah totalitas Kerja totalitas Kreativitas totalitas Berkarya totalitas Anda menjadi seorang pembicara Totalitas Menjadi seorang penulis Totalitas Menjadi seorang kameramin Menjadi seorang sound engineer Menjadi seorang pelukis Menjadi seorang penyanyi Menjadi seorang musician Seniman Politikus Whoever you are Whatever you are